Hai guys, balik lagi ke jejak Merlin dan balik lagi sama gue disini dan hari ini gue bakalan sharing satu info yang menarik dan bermanfaat buat kalian yang baru datang di Australia so ya, just stay tuned here oke, kalau kalian followers di instagram gue ingat kan beberapa hari yang lalu gue update gue lagi masak dan blablabla terus iseng aja gue nulis, ini tips hemat gue masak sendiri tips hemat kalian apa, seperti itu nah, nyeletuk itu terus banyak lah yang ngasih IU ntar gue bakalan baca ya respon beberapa teman-teman di akhir video ini tapi setelah itu ada yang request boleh dong kak, kasihkan tipsnya gimana caranya biar bisa berhemat di Australia gue bakalan fly ke sana besok jadi gue aja pikir oh ya, kenapa gue gak sharing ya semoga ini bisa berguna buat teman-teman yang baru bakalan datang di Australia oke, karena waktu gue baru datang dulu gue harus nyari tau sendiri merabah-rabah sendiri figuring out by myself karena gue gak, belum ada yang sharing waktu itu ya caranya untuk bisa berhemat di Australia jadi by the time gue learning and then by learning by doing jadi akhirnya gue oke, jadi untuk tips berhemat untuk setiap orang itu pasti beda-beda ya hematnya gue versi hematnya dia mungkin berbeda-beda tergantung dari pemasukan mungkin kalau orang yang gajinya lebih tinggi dia hematnya bakalan lebih di atas daripada gue gitu kan ya so, disini gue bakalan sharing cara berhemat versi jejak Merlin dan netizen sepertinya aja gue di Instagram gue oke, kalau kalian datang ke Australia sebenarnya kan 3 pengeluaran paling gede itu adalah di rent, shopping, atau groceries, dan transportasi ini yang udah pasti kalian bakalan keluarin so, gue hanya bakalan bahas di 3 area ini oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama masalah rent nah, sebenarnya rent ini ada banyak pertimbangan yang harus kalian perhatikan dan itu kalian sendiri yang bisa nimbang-nimbang ya intinya secara garis besar kalau kalian ngeren di kota-kota besar yang di city dan di suburb tentu akan lebih mahal di city jadi kalau misalnya gue kerjaannya bukan di city gue pasti bakalan milih untuk ngeren di suburb misalnya kan di city itu 150 ya di suburb mungkin kalian bisa dapat 120 atau bahkan bisa dapat 100 lumayan kan ya kalau setiap minggu kalian bisa hemat 10 dolar aja atau 20 dolar aja sebulan itu kalian sudah bisa hemat 40 dolar dalam setahun berapa coba? tapi lain halnya kalau misalnya kalau memang kalian kerjanya di city ya mending ngeren di city lah ya daripada kalian harus ngabisin duit buat transportasi lagi atau misalnya kalian hitung-hitung lah kalau misalnya di city ya 150, di suburb hanya 100 dan sementara untuk transportasi kalian dalam seminggu itu hanya ngabisin 10 dolar atau 20 dolar ya pasti kalian bisa lebih berhemat kalau tinggal di suburb tapi rasanya kalau di kota besar kalian gak mungkin hanya mengeluarkan segitu gue aja transportasi gue itu dalam seminggu itu bisa sampai 50 jadi otomatis kalau misalnya gue bakalan milih untuk nyari tempat yang dekat tempat kerja gue kalau misalnya untuk mau berhemat ya guys itu untuk masalah rent dan oh iya yang masalah rent juga kalau misalnya kalau kalian mau berhemat carilah yang share room bukan yang private room karena otomatis kalau private room kan pasti lebih mahal 200-an 250 kalau share kan 150 tapi ya kenyamanannya agak kurang karena kalian harus share dengan orang lain kalau gue pribadi ya penelitian gue gue mah dulu nyarinya bener yang semurah-murah mungkin tapi tetap nyaman tapi kalau misalnya yang semurah mungkin jadi gue gak terlalu peduli kalau misalnya gue harus share kalau apalagi waktu itu gue hanya bawa satu koper doang jadi gak ada hal-hal yang gue gue gak terlalu butuh privasi karena gue pun kerjanya dari pagi sampai malam sampai di rumah itu hanya tidur doang jadi gue gak terlalu yang neko-neko yang harus ada ini ada itu harus yang mewah atau gimana jadi gue memang bener-bener bisa berhemat dulu gue hanya 100 loh ya pas gue masih di Darwin rent gue dan kalau masalah untuk masalah rent gue ada sharing di atas ini ya atau kalian nonton aja oke itu untuk masalah rent dan kemudian kita masuk ke pengeluaran yang pasti dan yang gede juga adalah shopping ini bukan hanya masalah shopping pribadi ya tapi termasuk dalam groceries nah kalau untuk sampai di masalah ini ada beberapa hal yang menarik yang gue bakalan sampaikan dan poin pentingnya dan paling banyak itu sebenarnya di shopping ini yang gue bakalan sharing guys oke untuk masalah shopping dan groceries ini ada beberapa tips yang gue bakalan sharing tapi yang paling pertama adalah yaitu kalian harus budgetin kalau dengan kalian dengan cara kalian membudgetin kalian bisa tahu oh ini gue terlalu melampaui budget gue atau enggak seperti itu jadi kalian bisa lebih gampang mengatur duit kalian ya nah setelah dari budget sebenarnya yang kedua adalah jangan lebih banyak masak dan kurang-kurangin makan di luar karena kini guys perbedaannya tuh jauh banget kalau misalnya gue makan di luar sekali makan tuh gue bakalan habis ya paling minimal tuh 10 dolar minum kalau minum aja 6 dolar gitu kan ya kalau misalnya minum cap time dan sebagainya kalau makan tuh 10 dolar atau 15 dolar seperti itu kalau mau makannya agak mewah lagi 20 dolar gitu sementara budget gue dalam seminggu itu 50 dolar untuk groceries jadi kalian bayangin aja kalau 2 kali aja makan di luar gue udah ngabisin 50 dolar ini hanya untuk 2 kali makan sementara kalau gue groceries kalau gue masak sendiri itu bisa gue pakai untuk 1 minggu so kalian bisa bayangin sendiri itu kenapa tips yang kedua selain bikin budget adalah kalian harus masak sendiri lebih sering masak sendiri bukan berarti bahwa kalian jangan pernah keluar makan di luar boleh kalau pas gak mungkin kan ya kalau ada temen yang ngajakin atau gimana ada acara apa itu terus kalian gak ikut bersosialisasikan itu penting juga buat kalian tapi maksudnya dikurang-kurangin jangan terlalu banyak jadi nah kalau untuk masalah masak ini berarti kan kalian bakalan sering groceries nah tips yang selanjutnya adalah kalau kalian mau groceries kalian harus kalau bisa nunggu sampai dia di score 50% itu kenapa tiga tempat yang paling terkenal biasanya buat groceries itu ada Kohl's Woolies atau Aldi nah katanya dari ketiga ini Aldi paling murah tapi karena di dekat rumah gue adanya Kohl's dan Aldi gue lebih sering ke Kohl's tapi memang banyak orang yang bilang Aldi itu lebih murah dari semuanya so ya kalau kalian mau mungkin bisa ke Aldi dan budget kalian misalnya budgetnya 50% nah tunggu sampai dia diskon itu kenapa gue suka di Kohl's karena dia gue tahu gue udah tahu harga-harganya oh ini mahal atau murah kayak gitu kan jadi gue karena gue lebih sering belanja di sana tapi intinya sih guys tunggu sampai dia diskon 50% baru kalian beli kalau bisa stok dulu misalnya ya contohnya ya paling sering kan orang Indonesia nice nih nice rice maksudnya nasi nah itu tunggu diskon 50% kalian bayangin aja dengan misalnya 5 kilo beras itu biasanya 18 dolar tapi kalau half price itu 9 dolar doang kalian bisa simpan saving 9 dolar loh guys kalian bisa bayangin kan bagaimana impactnya kecuali kalau misalnya ya harga 2 dolar terus jadi 1 dolar yang mungkin gak terlalu besar tapi tetep lah ya kalau misalnya diskon 50% lebih enak jadi kalau buat gue pribadi sih gue lebih sering gue bakalan ngumpulin tuh katalog atau online-nya gue bakalan lihat dulu oh minggu ini yang diskon apa 50% gue bakalan beli kalau itu ada di list gue kalau memang gue pake barang itu kalau enggak ya gue gak beli juga bukan hanya karena dia diskon 50% terus gue beli ya tapi maksudnya barang-barang yang selalu gue butuhin itu kalau pas dia diskon gue bakalan beli untuk gue tau bahwa oh beberapa minggu cukup untuk diskon selanjutnya karena sebenarnya di toko-toko disini tuh dia bakalan mengulang terus diskon-diskonnya misalnya setiap 2 minggu atau setiap 3 minggu dia bakalan diskon 50% lagi jadi gue selalu menghindari untuk beli harga normal prinsip gue kalau bisa dapat harga yang half price kenapa gue harus beli bayar full price seperti itu itu kenapa gue bisa berhemat banget kemudian selain karena 50% itu di luar itu biasanya di supermarket supermarket ini dia ngasih regist price atau harga spesial gitu ya nah ini biasanya tergantung dari masing-masing toko itu beda-beda guys beda-beda jamnya jadi kalian harus tau kalian bisa tanya kok sama staff-staffnya nah misalnya kayak di tempat gue tuh biasanya jam 9 pagi tuh dia udah taruh harga-harga diskon untuk meet terutama meet ya jadi gue senengnya datangnya jam segitu jam 9-an pas dia udah ada harga-harga regist price jadi barang-barang yang mereka kasih regist price ini biasanya karena sebelum expirednya itu tinggal sebentar misalnya untuk daging tinggal 2 hari lagi terus dia melewati masa expired atau misalnya buah atau misalnya sayur dan sebagainya gitu lah dia ngasih regist price karena dia bentar lagi bakalan expired kayak gitu kan nah itu kenapa gue biasanya tau kalau di tempat gue jam 9 gitu gue udah kesana kenapa? karena kalau gue datang telat itu sudah diserbu sama orang-orang lain jadi dia bakalan habis kan lumayan regist price itu kalian biasanya bisa dapet daging hanya sen-senan gitu loh ya dari yang 5 dolar misalnya tinggal di 90 sen karena kadang-kadang tuh diskonnya sampai 75% kayak gitu jadi bener-bener murah banget kalau kalian bisa pintar melihatnya itu nolong banget buat kalian yang suka masak untuk berhemat oke oke untuk diskon ini misalnya kalian mau makan di luar pun ada jam-jam tertentu dimana mereka ngasih diskon banyak banget kalau di cafe-cafe atau food court food court gitu kalau misalnya mereka udah waktunya mau tutup mereka bakalan ngasih harga yang murah banget karena mereka gak mungkin daripada dibuang mereka bakalan ngasih kalian special price so ya kalau misalnya pas kalian di luar atau pengen nyoba makanan di luar ya cobalah lihat pas mereka ngasih harga-harga sebelum tutup pas mereka mau ngasih diskonnya itu lumayan juga untuk bahaya meskipun masak tetap lebih hemat daripada beli di luar lu bayangin aja lah ya gue bilang tadi 50 dolar gue bisa hidup untuk 1 minggu groceries sementara kalau gue makan 2 kali 3 kali doang udah habis gitu oke selanjutnya adalah kalian harus dan wajib hukumnya bikin kartu membership di toko-toko tempat kalian biasanya belanja misalnya ya di Coles dia punya fly bus di Woolworth itu ada Woolworth sendiri kemudian karena gue perempuan gue biasanya ke price line juga terus gue bikin member juga kenapa? karena dengan bikin member itu tiap kali belanja kalian dapat poin dan poinnya itu nanti biasanya bisa ditukar dengan misalnya bukan hanya hadiah tapi kalian bisa duitkan lagi kan lumayan ya daripada gak ada sama sekali misalnya ya kayak gue tuh fly bus itu wajib banget lah ya kalau gue lebih paham Coles-Coles ini ya karena di Coles ini ada offer-offer tertentu yang kadang-kadang sampai gue free 50 dolar untuk belanja gitu ya untuk kalau memenuhi syarat-syarat tertentu intinya adalah nanti kalian baca ya pokoknya wajib banget bikin ini karena selain poinnya bisa kalian buat pake belanja lagi dan ada manfaat-manfaat yang lainnya seperti itu misalnya kalau kalian ulang tahun kalau price line itu dia bakal ngasih kalian Rp25 dolar kan lumayan kan ya selanjutnya selain jadi member di toko-toko tempat kalian bakalan udah pasti grocery biar dapat poin kalian juga wajib hukumnya download app-app yang suka ngasih gratisan atau ngasih promo ini paling banyak nih direkomendasiin sama teman-teman di instagram ya yang paling menolong banget buat anak-anak yang baru datang ke Australia biasanya itu Magdi dan Hungry Jack ya semua jangput-jangput itulah biar dikata jangputkan ya kalau misalnya untuk survive ya kalau kalian gak bawa duit banyak lumayan loh ya biasanya karena dia ngasih banyak diskon-diskon atau misalnya malah gratis kadang-kadang so wajib banget hukumnya ya app-nya bisa kalian download kalau misalnya yang face food itu misalnya kayak Magdi Hungry Jack Dominos KFC install lah semua itu kalau kayak Hungry Jack ini kalian bisa shake-shake handphone kalian dan dia bakalan ngasih pop up apa yang gratis buat kalian kan lumayan kalau gratis ya kalian tinggal ke toko nunjukin nih gue ada ini nih buat mengganjal perut untuk salah satu sesi makan lunch kalian kah dinner kalian kan lumayan kan ya selain itu biasanya mereka ada promo-promo khusus yang hanya buat orang-orang yang punya app-nya so ya kalau kalian mau berhemat silahkan download app itu untuk fast food fast foodnya selain itu kalau kalian di kota-kota besar ada live-in ini juga ini kayak app buat makanan-makanan juga kalau kayak di Indonesia kayak OVO gitu ya dan kalian bisa dapat kalau kalian pakai referral teman kalian kalian otomatis dapat kalau gak salah 10 dolar dan itu kalian bisa langsung pakai untuk belanja something untuk beli makanan atau minuman dan kalau kalian beli kayak chat time atau beli-beli di salah restoran yang berkerja sama dengan mereka kalian bakalan dapat discount dan itu kalian bisa beli kembali lagi dengan uang itu kan lumayan daripada beli harga normal kan ya so ya semua link-link referral-referral dari app-app yang gue sebutin disini ada di bawah ya guys kalau kalian mau dapat 10 dolar langsung silahkan klik referral link-referral gue dan kalian download app-nya selain liven ini kalian juga bisa coba kalau kalian yang suka belanja-belanja online coba pakai showback ya biar kalian bisa dapat discount dan itu duitnya bisa kalian pakai buat belanja lagi so ya kalian cari tau lah ya app-app yang bisa kalian install yang sesuai dengan kebutuhan kalian oke itu untuk masalah shopping dan groceries mungkin bakalan gue tambahin lagi nanti di komen atau buat teman-teman yang ada pengalaman sendiri silahkan tambahin di bawah ya biar bisa sharing sama teman-teman yang lain kemudian kita lanjut ke yang ketiga yaitu masalah transportasi nah ini sudah rahasia umum ya guys ya pasti kalau misalnya kalian sampai di satu kota cara pasti untuk bisa berhemat adalah dengan beli card di setiap city itu ada cardnya kalau disini namanya gocard kalau di Sydney kalau gak salah optus kalau gak salah pokoknya setiap city itu ada kartunya sendiri jadi kalian harus wajib hukumnya beli kartu karena kalau kalian beli kartu itu dapat diskon lebih murah daripada kalau kalian bayar cash so ya itu lumayan menghemat juga dari kartu transportasi kalian untuk bekerja atau kalau gak mau bayar transportasi dan misalnya rumah kalian dekat sebaiknya kalian beli sepeda sepeda beli sepeda sekali yang bekas aja cukup untuk kalian pakai ke tempat kerja kan lumayan gak perlu bayar transportasi butuh tenaga kalian doang dan itu bisa sehatkan ya kalian sekalian olahraga cari alternatif seperti itu atau kalau alternatif lainnya kalian bisa nebeng sama teman jadi share cost aja sama teman kalian ya kalau misalnya ada yang satu tempat kerja dan searah pas pulang kalian nebeng lah sama dia kalau memang harus bayar share cost ya bayarlah bensinnya kan lumayan untuk berhemat itu kemudian untuk kalau misalnya kalian punya mobil kalian harus download ada app yang dimana kalian bisa compare mana harga-harga yang lagi murah harga bensin yang lagi murah saat ini di pom bensin yang mana itu ada kalian bisa googling aja nanti dia bakalan keluar bandingin harga-harga yang mana yang di pom bensin mana yang murah jadi kan lumayan kalau kalian bisa berhemat ya oke kemudian selain itu kalau misalnya kalian gak punya transportasi dan kalian harus ke suatu tempat dan harus pakai taksi daripada pakai taksi mending kalian pakai taksi online misalnya kalau disini tuh adanya Uber Didi sama Ola kalau kalian install pakai link referral yang ada kalian bakalan dapat free ride atau misalnya discount ride kayak gitu lah intinya dan dari ketiga ini gue lebih suka Didi sih biasanya karena dia lebih biasanya lebih harganya lebih dibawa daripada Uber-Uber paling mahal so ya kalau emang kalian butuh taksi online atau something like that install lah app itu untuk bisa lebih berhemat daripada pakai taksi yang konvensional ya oke kemudian tadi gue jajinya tiga doang ya tapi gue ada tambahan satu lagi yaitu masalah phone nah ini dari pengalaman gue ya guys kalau otomatis kan ya kalian sudah harus wajib beli kartu ya kalau disini nah dari pengalaman gue setelah gue beberapa tahun disini dulunya gue pakai plan which is plan itu kayak gimana misalnya kalian sudah kontrak selama 12 minim kayaknya satu tahun deh 12 bulan dengan salah satu provider disini dan misalnya kayak gue dulu dengan Vodafone 40 per minggu gitu ya 40 per bulan itu udah pasti terus-terus terus gue bakalan bayar se-40 dolar tapi habis gitu gue karena gara-gara referensi dari temen-temen akhirnya gue pindah dan gue gak pakai plan lagi sekarang gue pakai prabayar gitu jadi di prabayar ini untungnya kenapa kalau gue gak perlu pakai plan kalau di prabayar ini gue bisa manage sendiri ya gue belum tentu pakai 40 dolar itu kan ya jadi makanya gue beli ini kadang-kadang gue hanya bayar 25 dolar atau kalau lagi butuh banyak 30 dolar seperti itu dan kadang-kadang kalau kalian prabayar dan kalian on-time terus bayarnya biasanya ada discount sendiri jadi misalnya temen gue tuh ada yang 50 dapat diskon 50% jadi satu bulan dia hanya bayar 25 meskipun gak tentu setiap bulan bakalan dapat tapi kalian bisa atur sendiri berapa gitu kan ya kayak sekarang gue hanya di plan yang 30 dolar ya gue berhemat 10 dolar dari sebelumnya lumayan dalam setahun gue bisa hemat 100 dolar gitu kan dan kadang-kadang dia masih ngasih gue diskon jadi biasanya yang dari 30 gue tinggal bayar 25 dolar kan hemat lagi jadi kalau gue sih sekarang lebih ke gak yang plan lagi ya gue ke prabayar jadi gue bisa nentuin sendiri hari bulan ini gue bakalan butuh banyak atau gimana apalagi karena sekarang gue udah ada wifi jadi gak terlalu butuh banyak sih sebenarnya untuk telpon itu itu bonus untuk tips hematnya semoga bisa berguna buat teman-teman semua itu doang sih yang kepikiran sekarang ntar kalau misalnya ada tambahan lagi gue bakalan leave komen di bawah ya semoga berguna buat teman-teman dan sekarang kita bakalan lihat jawaban teman-teman ya netizen dari Instagram gue kalau dari Indra Cahyanata dia ngomongnya nugget nugget plus telur plus sambal terasi nikmahat nah intinya pasti dia bakal milih untuk masak sendiri ya daripada beli di luar kalau Sylvie ini dia masak sendiri suari wira putri masak dan sarapan bener nih kalian harus kalau bisa makan sebelum keluar rumah jadi kalian gak tergoda untuk belanja-belanja atau misalnya kalian bawa minum sendiri bawa botol kemana-mana ini nih hemat banget nih ya karena di luar tuh kalau kalian beli air mineral aja itu udah jatuh 2 dolar atau 3 dolar gitu ya jadi sebaiknya kalian bawa botol minum kemana-mana ya terus dari Hermin Karton masak sendiri terus dari Dil Fadil M minum air keran bener banget nih makanya kalian harus bawa botol ya daripada beli aqua mending kalian minum air keran karena disini air kerannya pun sudah higienis gitu kan ya so mungkin buat yang belum terbiasa ya silahkan minum air botol tapi kalau kalian mau berhemat minum air keran kemudian dari Violianto download app makanan gratis kayak hungry jack nah seperti yang tadi gue udah bilang ya kalian wajib hukumnya kemudian dari Siska Vanita Jalan Kaki nah ini boleh nih kalau tempat kalian gak terlalu jauh tempat kerja kalian atau tempat yang kalian tuh juga gak terlalu jauh jalan kaki lebih jauh lebih bagus dan kalau kalian jalan kaki ada app yang bakalan bayar kalian untuk setiap langkah kalian bakalan dikursin ke duit seperti itu so ya kalian bisa download app itu juga ada di bawah link referralnya kalau kalian mau silahkan di install appnya lumayan kan ya jalan kaki dibayar kemudian dari Shalina Rara nebeng temen ke kantor bener banget nih seperti yang gue udah bilang tadi ya kalian nebeng share cost atau kalaupun dia gak mau kan lumayan gratis kan ya kemudian dari Marvin Ifran tinggal di pick up truck nah nih buat kalian nih kalau kalian mau nomaden kalau kalian gak mau ngeran kalian bisa punya ide kayak dia yang dia bikin pick upnya jadi rumah jadi gak perlu bayar rent anyway gue bakalan coba interview dia ya tunjukin sama kalian gimana pick up roomnya dia kalau dia bersedia so ya stay tune here dan tunggu episode-episode terbaru episode terbaru emang sinetron tunggu video-video terbaru dari Jejak Merlin dan jangan lupa subscribe share and like and comment and I'll see you in the next video thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.